Musik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Hujan yang sedang turun dari langit tidak akan pernah memilih tempat untuk dibasahi Dan sebuah payung tidak akan pernah bisa menghentikan hujan Tetapi dengan payung kita bisa berdiri di tengah hujan tanpa kebasahan Begitu pula dengan kesabaran bro Sabar memang sangatlah sulit dan belum tentu bisa memberikan kita kemenangan Tetapi dengan kesabaran mampu memberikan sebuah kekuatan kepada kita Untuk menghadapi berbagai ujian dan masalah Jangan pernah merasa takut dengan apapun yang akan terjadi bro Misalnya kesulitan, cobaan, rintangan, hambatan dan lain sebagainya Terimalah dengan hati yang lapang dan ambil tindakan yang bijaksana untuk menyelesaikan Harus kamu ketahui bro Bahwa Tuhan selalu menguji kesabaran dan keikhlasan kamu dalam bekerja Sebelum buah yang kamu harapan dapat dinikmati Itulah cara Tuhan mengajarkan kepada kita tentang ketegaran, perjuangan dan pantang menyerah Agar diri ini dapat menjadi pribadi yang lebih baik Untuk masuknya pengetahuan yang hakiki dari dia yang maha mengetahui Sampai dengan hari ini kondisi tanaman kita sudah berumur 124 hari Dan akan kita edukasi pemberian pupuk susulan berikutnya Untuk menumbuhkan tunas-tunas yang baru yang akan membawa bunga dan akan menjadi buah Jadi hari ini kita akan membuat pupuk abesemik Pemupukan susulan pada video yang lalu yaitu video yang ke 10 Dengan menggunakan pupuk abemik antara KCL dan TSP36 Konsentrasinya untuk membesarkan buah yang sudah terbentuk Dan komposisi itu sudah sangat pas dan mantap sekali bro Sekarang tanaman telah berbuah sangat lebat Alhamdulillahirrahmanirrahim Pupuk abesemik itu hanya istilah dari saya bro Jadi pupuk itu terdiri dari 3 pupuk yang dilarutkan sendiri-sendiri kemudian dijadikan satu Pupuk yang pertama adalah 3 kg ZA komposisi nitrogen 21% dan sulfur 24% Kita larutkan ke dalam air bro seperti ini Kemudian diaduk sampai larut dengan air Kemudian pupuk yang kedua 5 kg KCL KCL mahkota komposisi kalium 60% dan klorida 35% Kita larutkan ke ember satunya Sat Dan diaduk dulu sampai larut dengan air Kemudian pupuk yang terakhir adalah 6 kg partipos Komposisi posfat 20% Magnesium 3% dan kalsium 20% Kita larutkan ke sini bro Set Kemudian selalu diaduk sampai bancor dulu Dan pupuk ini juga dikenal dengan pupuk cesat set Sampai patah bro Oke bro setelah ketiga pupuk ini hancur dengan air bisa kita satukan Kita aduk dulu seperti ini Kemudian kita satukan ke sini bro Oke Kemudian yang ini juga KCL nya Diaduk dulu Kita satukan Inilah yang dimaksud pupuk abesemic bro Atau pupuk sat set Atau pupuk sat Cesat set Oke bro setelah ketiganya kita satukan Bisa langsung kita gunakan Untuk alat pemupukan kapasitas 20 liter Kita pakai 5 gelas saja bro Ya diaduk dulu Ya oke Satu Dua Tiga Empat Lima Ya kemudian kita tambahkan air sampai penuh bro Oke Set Set Oke bro langkah selanjutnya kita siramkan ke setiap lubang satu gelas bro Ya seperti ini Wuhh cabenya Bismillahirrahmanirrahim Iya 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 Harus hati-hati bro jalannya bro Ya ini semakin Keser-keser pohonnya Berat dengan buah Oke Oke Iya Jadi komposisi pupuk itu Kita pakai tiga jenis pupuk Kandungannya tetap NPK Ya Kita Tes nanti kandungannya berapa bro Ya Kita taruh disini ya bro ya Oke Ya Oke bro Ini pupuk yang kita ambil sampelnya tadi Dan sekarang kita waktunya nguji kadar kandungan pupuknya Dengan menggunakan alat yang dinamakan TDS ya Pertama kita hidupkan dulu bro Ya Nol ya bro Set Oke Kemudian kita masukkan alatnya ke sini Ces Iya 921 Kali 10 Berarti 9.210 ppm bro Ya Tinggi sekali bro Ya Sedangkan dalam budidaya hidroponik Tanaman cabai Memerlukan ppm 1260 Sampai 1540 Jadi Teman-teman bisa menggunakan Tiga gelas saja bro Untuk pemupukan susunan Dengan menggunakan Popuk ABCmic Yang kita buat tadi Mantap Dengan meracik pupuk sendiri terbukti mempunyai kandungan atau ppm sangat tinggi dan pastinya sangat hemat bro Tiga kilo ZA kali 7 ribu sama dengan 21 ribu Lima kilo KCL mahkota kali 18 ribu sama dengan 90 ribu dan enam kilo vertipos kali 4 ribu sama dengan 24 ribu Jadi penggunaan dana hari ini adalah 135 ribu untuk pembuatan pupuk 14 kilo Dengan metode pemupukan kocor seperti tadi cukup untuk 1200 pohon bro Sedangkan kalau kita menggunakan NPK majemuk yang mempunyai kandungan kalium lebih tinggi Misalnya NPK poster dari DGW NPK mesti hijau dari loying Dan NPK grower dari mutiara mempunyai harga 20 ribu per kilo Jadi kalau kita buat pupuk 14 kilo kita membutuhkan uang 280 ribu Jadi sangatlah hemat Semoga edukasi ini bermanfaat Semua tempat adalah sekolah dan semua orang adalah guru Salam sukses, salam sejahtera, sudah saatnya petani jaya Terima kasih Terima kasih Terima kasih